Menurut WHO, ada 350 juta orang di dunia yang mengalami depresi, dan 800 ribu orang di antaranya meninggal bunuh diri karena depresi. Faktanya, depresi merupakan salah satu penyebab banyak kematian di Indonesia. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang umumnya terjadi selama 2 minggu atau lebih yang mempengaruhi pola pikir dan perasaan. Gejala psikologis depresi ditandai dengan selalu dibebani rasa bersalah, mudah merasa cemas, mengalami sedi berkepanjangan, mudah marah dan menangis, merasa rendah diri. Sedangkan, gejala fisik penderita depresi umumnya adalah mudah merasa lelah, gangguan pola tidur, sulit berkonsentrasi, kehilangan selara makan dan berat badan menurun drastis. Ada beberapa jenis gangguan depresi, yaitu depresi persisten, di mana penderita mengalami suasana hati tertekan yang bertahan setedaknya 2 tahun. Kemudian, depresi perinatal, di mana penderita mengalami depresi yang berkaitan dengan masa kehamilan dan pasca melahirkan. Lalu, depresi psikotik, di mana penderita mengalami depresi yang bercampur halusinasi dan delusi. Dan, depresi mayor, di mana penderita mengalami depresi parah yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengobati depresi antara lain mengonsumsi obat antidepresan sesuai anjuran dokter, sering berkomunikasi dengan orang terdekat, olahraga secara teratur, menghindari konsumsi alkohol dan narkoba.